Untuk hari ini akan kita bahas yaitu biaya pengecetan untuk Penter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin Hari ini saya berada di depan mobil Penter Touring terakhir ya Jadi ini adalah bentuk Penter Touring terakhir sebelum ganti ke Grand Touring Untuk hari ini akan kita bahas yaitu biaya pengecetan untuk Penter Touring tahun 2005 Jadi ini catnya sudah ganti, warna masih menggunakan warna merah aslinya Jadi kalau untuk Penter Touring ini, dia walaupun bodinya sama dengan Grand Touring Yang membedakan adalah di dua warna cat Jadi dia warna yang bawah, ini adalah bagian fender bawah ke bawah Itu warnanya berbeda dengan warna-warna bodi Ini pengerjaan cat kurang lebih sekitar dikerjakan hampir 30 hari ya Ini dikerjakan sendiri, maksudnya bukan ke deler, bengkel rumahan Ini catnya beli sendiri Catnya beli sendiri, kualitasnya kita jadi bisa menentukan Ini hanya untuk diongkos catnya saja Jadi kemarin itu beli cat dua warna Untuk Penter Touring ini Perbedaan berikutnya dengan Grand Touring itu di tinggi ya Jadi di tinggi Di tingginya Dia lebih pendek daripada Grand Touring Cuman ini sudah ditinggikan Nah ini salah satunya Kalau ingin meninggikan bodi Penter itu adalah Kalau piernya sudah agak lemah Kalau kita tidak mau roll, kita tambahin Anting-anting yang lebih tinggi Ini kurang lebih sekitar yang 12, ini kalau tidak salah 12-an 12-20 ini ya Terus Perbedaan yang berikutnya adalah di bagian atap sini ya Dia belum ada untuk tempat bagasi Kalau untuk Penter Touring Walaupun dia lampunya sama-sama sudah lebar Kalau bagian dalam Penter Touring ini dengan Grand Touring itu mungkin di bagian sini Dot trimnya ini masih pakai kain Ini sama joknya Cuman ini sudah diganti ya Dia masih menggunakan kain Terus yang membedakan berikutnya dengan Tipe yang lainnya itu adalah di bagian Sini Warna apa? Dashboard Seperti ini ya Nah ini dia ada warna sendiri Sebagian di sini Nah ini kemarin cat Ini beli karena dua warna Ini sama ini itu Catnya habis di angka 3.500.000 ya 3.500.000 Untuk beli cat dan clear-nya Jadi cukup murah ya Jadi 3.500.000 beli cat dan clear-nya Untuk biayanya sendiri kemarin hanya kena di 1.500.000 Karena memang kebetulan bengkelnya masih bengkel kawan Nah mungkin bagi rekan-rekan sekalian Yang memiliki mobil pentar Untuk hemat di cat Salah satunya adalah Dengan kita beli sendiri material catnya Kita bisa datang ke toko cat Minta yang bagus Atau toko langganan di mana kita Nge-cat tersebut Biasanya setiap bengkel cat itu dia mempunyai toko langganan Kita beli materialnya Nanti kita tinggal Rundingan di ongkos Nge-catnya Jadi kemarin belanja catnya sekitar 3.500.000 Terus ongkosnya itu 1.500.000 Tapi ini memang tidak banyak yang di last Karena memang kondisinya masih Ori ya Masih banyak yang Ori Ongkosnya 1.500.000 sama 3.500.000 Jadi kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000 Kemarin catnya masih sisa Malah bisa untuk satu mobil sedan ya Jadi Mobil ini sama mobil karimun kalau nggak salah Jadi beli cat warah merahnya itu bisa untuk dua mobil Jadi ini habisnya Kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000 Untuk biaya pengecatan Hasilnya cukup memuaskan Kalau seandainya kita cat Ke bengkel Kita serahkan Sebenarnya ke bengkel Biasanya biayanya kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000 Sampai Rp. 7.000.000 Jadi kita cukup hemat Di angka sekitar Rp. 1.000.000 Sampai dengan Rp. 2.000.000 Cuma kita lebih puas Di dalam pemilihan cat dan clear-nya Karena kita bisa memilih Kualitas catnya yang lebih Yang lebih bagus Saya rasa itu aja Bagi rekar-rekaran sekalian yang ingin mengganti Cat mobilnya Mungkin alternatif Bisa kita beli sendiri Cuma kita ya Lebih dekat dengan bengkel Maksudnya bengkel yang bisa kita percaya Sehingga hasilnya juga baik Kualitas catnya baik Pekerjanya juga Juga baik Saya rasa itu aja Semoga bermanfaat Mohon maaf bila kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya